Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Srebno Belajar bersama, berbagi ilmu sederhana, semoga bermanfaat Sebelum kegiatan kali ini kita mulai Terlebih dahulu sempatkanlah untuk memberikan subscribe, like dan share Apabila video tutorial kali ini bermanfaat Untuk itu marilah kita ikuti kegiatan kali ini dengan bacaan basmala Bismillahirrohmanirrohim Mari anak-anak kita mulai belajar bersama Yaitu senang belajar matematika Pengerjaan hitung pada bilangan bulat Ayo belajar dari rumah Bab 1 bilangan bulat untuk kelas 6 Ada pun yang kita pelajari untuk bilangan bulat terdiri dari Bilangan bulat positif Bilangan 0 Dan bilangan bulat negatif Bilangan bulat positif disebut bilangan asli Berarti dimulai dari angka 1 Bilangan 0 Dan ditambah bilangan bulat positif disebut bilangan cacah Dan yang lainnya adalah bilangan bulat negatif Dalam operasi hitung bilangan bulat Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian Yang ini berfungsi untuk permasalahan dalam kehidupan sehari-hari Kita dalam menghadapi keadaan di masyarakat Untuk bilangan bulat Pada kesempatan kali ini Kita hanya mempelajari 4 macam Yang pertama adalah Membahas, membaca, dan menulis lambang bilangan bulat Yang kedua Mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat Yang ketiga Operasi hitung bilangan bulat Yang keempat Menyelesaikan masalah sehari-hari Yang ada hubungannya dengan bilangan bulat Untuk itu mari kita bahas pertama Yaitu Membaca, dan menulis lambang bilangan bulat Bilangan asli atau bilangan bulat positif Sudah kita kenal Sedangkan untuk bilangan negatif Cara membacanya diawali dengan kata negatif di depan bilangan Contoh Kalau pilihan asli hanya 10 1 dan 0 Maka dibaca 10 Tetapi angka 10 ini Jika di depannya diberi angka Diberi tanda negatif Maka dibaca Negatif 10 Paham sampai sini Jadi kalau tidak ada tandanya negatif Membacanya 10 Namun kalau ada negatifnya Diberi kata Negatif Demikian pula pada Kalimat Negatif 99 Maka negatif adalah tandanya Kurang 99 99 Maka dibaca Negatif 99 105 Ditulis 105 Karena ini asli Tidak ada negatifnya Ini cara membacanya Mudah kan Jika ada tanda negatif Maka dibaca Negatif Perhatikan Baik-baik Garis bilangan ini Ada garis bilangan Yang ini Pertengahan atau batasnya 0 Maka ini disebut Bilangan 0 Yang berada di sebelah Kanan 0 Maka disebut Bilangan bulat positif Yang berada di sebelah kiri 0 Bilangan bulat negatif Jadi perhatikan Jadi perhatikan tanda panahnya Kalau panah ke kiri Negatif Panah ke kanan Positif Jadi arti tanda panah Di kedua ujung garis bilangan adalah Sebagai berikut Garis akan berlanjut Untuk bilangan positif Untuk bilangan positif ke kanan Dan bilangan negatif ke kiri Jadi kita ketahui Bilangan bulat terjadi dari tiga macam bilangan Bilangan bulat positif Bilangan 0 Dan bilangan bulat negatif Kalau panahnya ke kanan positif Ke kiri negatif di tengah-tengah adalah 0 Paham anak-anak? Mari kita lanjutkan berikutnya Perhatikan garis bilangan ini Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan Panahnya ke kanan Maka ini positif Dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 ke kiri Maka tandanya negatif Nah Dengan demikian kita mengenal adanya lawan 1 lawannya negatif 1 Negatif 2 Negatif 2 Lawannya 2 3 Lawannya negatif 3 Negatif 4 Lawannya 4 5 Lawannya negatif 5 Negatif 100 Misalnya Maka lawannya positif 100 Jadi kita mengenal lawan 1 1 Lawannya negatif 1 Jadi negatif lawannya positif Dari keterangan di atas Kita bisa membahas Misalnya ada Suhu 3 derajat celsius Di bawah 0 derajat celsius Maka dapat ditulis Di bawah 0 Berarti Di bawahnya 0 Tandanya negatif Maka Dibaca Negatif Suhu 100 Ulangi Suhu 12 derajat celsius Di atas 0 Maka ditulis 12 Maka dibaca 12 positif Suhu di daerah kutub Dapat mencapai 15 derajat Di bawah 0 15 derajat Di bawah 0 Maka dapat ditulis Negatif 15 Sekarang Ayo berlatih Mari membaca Dan menuliskan Bilangan Dengan kata-kata Nomor 1 Berarti Dibaca Negatif 15 Betul 2 8 3 Negatif 14 4 Negatif 15 5 124 0 Negatif 63 21 97 Yang terakhir Negatif 146 Jadi itu cara Membacanya Kita lanjut Untuk menulis Lama bilangannya adalah Negatif 18 Berarti Negatif 1 8 Negatif 18 Karena ini ada Negatif Maka tandanya Negatif 18 1 8 Paham ya? Kita lanjutin Nomor 2 69 Maka ditulis 69 Karena tidak ada Negatifnya Berarti Positif Negatif 45 Negatif 45 Dan seterusnya Kita lanjutkan Sekarang kita Mengurutkan Dan membandingkan Bilangan bulat Jadi Jadi bilangan bulat Itu ada Bilangan bulat Negatif Ada bilangan bulat Positif Maka kita Pelajari Untuk bilangan Bulat Negatif Lebih kecil Dari 0 Berarti Ini lebih kecil Dari 0 Karena lebih Dari kecil Dari 0 Berarti dari Positif Malah lebih Kecil Berarti Semakin Kekiri Semakin Kecil Sebaliknya Semakin Kekanan Semakin Besar Perhatikan Kuncinya Semakin Kekiri Semakin Kecil Nilainya Semakin Kekanan Semakin Besar Maka Dilengkapi Dengan Tanda Lebih Dari Dan Kurang Dari Atau Lebih Besar Atau Lebih Kecil Misalnya Ini Yang pertama A 1 Dan 0 Besar Mana Oh Besar 1 Maka 1 Lebih Besar 0 Sekarang Kalau 0 Dan Negatif 1 Negatif Berarti Kekiri Di sebelah Kirinya 0 Semakin Kekiri Semakin Kecil Maka Dibaca 0 Lebih Besar Negatif 1 Yang berikutnya Negatif 6 Negatif 2 6 Dan 2 Di sebelah Kirinya Berarti Semakin Kecil Maka Negatif 6 Lebih Kecil Negatif 2 Yang ini Ayo Berlatih Apa Jawabannya Iya Betul 25 Lebih Besar Dari Negatif 25 Iya Betul Ayo 101 Dengan 110 Besar mana Besar 110 250 Dan Negatif 250 Besar mana Besar 250 Yang terakhir Negatif 521 Dan 125 Besar 125 Masih setia Di channel Bambang Sripno Belajar bersama Berbagi ilmu Untuk mendapatkan Barokah Dengan Kesederhanaan Semoga Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Dan share Dan selalu Ingat Di channel Bambang Sripno Mari kita lanjutkan Tutorialnya Nah Sekarang kita lanjutkan Dengan Membandingkan Dua Bilangan Bulat Kamu dapat Mengurutkan Bilangan-bilangan Bulat Dari yang Terkecil Maupun Dari yang Terbesar Untuk Membantu Mengurutkan Bilangan Bulat Dapat Kita Gunakan Garis Bilangan Sebagai Contoh Urutkan Bilangan-bilangan Berikut Ini Negatif 5 10 Negatif 25 20 Negatif 10 0 30 Dengan Melihat Seperti ini Kita Sudah Tahu Bahwa 0 Nanti Berada Di Tengah Ke Kanan Yang Positif Dan Ke Kiri Yang Negatif Ini Jawabannya Masing-Masing Bilangan Tersebut Dapat Diuliskan Pada Garis Bilangan Di bawah Ini Pertama Kita Tematkan 0 Kemudian Negatif 5 Negatif 10 Kemudian Kita Lanjut Seantinya Ada Angkanya Disini Adalah Negatif 15 Negatif 20 Dan Negatif 25 Sekarang Yang kekanan Adalah Yang positif 0 5 10 15 20 25 30 Jadi Seperti Ini Mengurutkannya Kita Bisa Menata Pada Garis Bilangan Ini Urutkan Bilangan Dari Yang Terkecil Adalah Seperti Ini Negatif 25 Negatif 10 Negatif 5 0 Jadi Sebelah Kiri 0 Lebih Kecil Semakin Kekiri Semakin Kecil Dan Semakin Kekanan Semakin Besar 0 10 20 30 Kalau Diurutkan Dari Yang Terbesar Maka Dibalik 30 20 10 0 Negatif 5 Negatif 10 Negatif 25 Maka Sesuai Dengan Pernyataannya Kalau Dimulai Dari Terkecil Negatif 25 Kalau Dimulai Dari Yang Terbesar Adalah Positif 30 Perhatikan Urutan Bilangan Berikut Ini Disini Ada Kosong Kosong Disini 2503 505 507 Semakin Ke Kanan Angkanya Semakin Besar Berarti Semakin Kekiri Semakin Kecil Maka Diurutkan 507 Berarti Disini Berapa 506 505 Dan Seterusnya Sampai Yang Terkecil Sekarang Kita Coba Dari Yang Terkecil Adalah 502 Setelah 503 Turun 503 502 Dan 501 Dilanjut Kekiri Semakin Kecil Ke Kanannya Adalah 504 506 Dan Seterusnya Jadi Semakin Kekiri Kecil Semakin Kanan Besar Sekarang Perhatikan Urutan Yang Kedua Ini Yang Negatif Disini Ada Negatif 116 Negatif 114 Kita Ingat Semakin Kekiri Semakin Kecil Angkanya Besar Namun Nilainya Kecil Negatif 114 Sini 116 Berarti Disini Berapa Negatif 115 Angka Disini Negatif 117 Negatif 117 Negatif 115 Negatif 113 Negatif 112 Dan Terakhir Negatif 111 Semakin Kekiri Angkanya Besar Namun Nilainya Semakin Kecil Sudah Paham Kita Lanjutkan Berikutnya Sekarang Materi Yang Kedua Yaitu Operasi Hitung Bilangan Bulat Untuk Mempermudah Kita Awali Dengan Menggunakan Garis Bilangan Dengan Menggunakan Anak Panah Kemana Anak Panah Ini Berjalan Itu Yang Kita Ikuti Kalau Ini Berjalan Kekiri Berarti Nanti Tandanya Negatif Kalau Berjalan Ke Kanan Tandanya Positif Seulangi Kekiri Negatif Kekanan Positif Sekarang Kita Tinggal Menghitungkan Pada Nomor Satu Menunjukkan Bilangan Berapakah Ini Maka Cara Menghitung Adalah Kita Lompati Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Berarti Ada Enam Langkah Maka Kita Tulis Enam Langkah Karena Ini Melangkahnya Kekiri Maka Negatif Maka Bisa Ditulis Negatif Enam Kalau Ini Melangkahnya Kekanan Berarti Kira-kira Apa Jawabannya Positif Betul Berapa Langkah Ini Ada Enam Langkah Maka Ditulis Enam Positif Enam Karena Menghadap Ke Kanan Kalau Yang Nomor Tiga Berarti Negatif Atau Positif Negatif Karena Panahnya Menuju Ke Kiri Ada Berapa Ini Kita Hitung Aja Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Ada Sembilan Kekiri Berarti Negatif Sembilan Yang Keempat Ini Panahnya Rah Kekanan Berarti Nanti Adalah Bilangnya Positif Sekarang Kita Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Karena Delapan Langkah Ke Kanan Maka Kita Tulis Positif Delapan Mari Kita Lanjutkan Penjumlahan Bilang Bulat Tiga Tambah Negatif Empat Maka Kita Gunakan Garis Bilangan Tiga Ini Ke Kanan Karena Positif Dan Empat Kekiri Karena Tandanya Negatif Maka Kita Mulai Dari Nol Berjalan Tiga Langkah Sampai Di Angka Tiga Positif Kemudian Ditambah Berarti Dilanjutkan Namun Arahnya Kekiri Karena Negatif Maka Hasilnya Adalah Nol Sampai Panah Terakhir Dan Panah Kekiri Inilah Hasilnya Yaitu Negatif Satu Maka Dapat Ditunjukkan Diagram Panah Dari Nol Ke Negatif Satu Merupakan Hasil Dari Tiga Tambah Negatif Empat Sama Dengan Negatif Satu Lanjut Negatif Enam Tambah Delapan Maka Negatif Enam Berarti Arahnya Kekiri Dari Nol Kekiri Enam Langkah Kemudian Ditambah Delapan Positif Kekanan Delapan Langkah Jadi Negatif Enam Ditambah Delapan Maka Isinya Adalah Nol Sampai Sisanya Disini Jatuhnya Angkat Delapan Berapa Yaitu Dua Karena Panahnya Ke Kanan Jadi Negatif Enam Tambah Delapan Sama Dengan Dua Sekarang Pengurangan Saya Jelaskan Pengurangan Adalah Lawan Dari Penjumlah Penjumlahan Yaitu Dengan Cara Menjumlahkan Dengan Lawannya Contoh Dua Dikurangi Lima Dua Lima Dua Merupakan Positif Ke Kanan Dan Lima Ini Berubah Menjadi Penjumlahan Lawannya Lima Adalah Negatif Lima Berarti Kekiri Negatif Lima Maka Nol Sampai Negatif Tiga Ini Merupakan Hasil Dari Pengurangannya Yaitu Negatif Tiga Jadi Dua Dikurangi Lima Sama Dengan Dua Pengurangan Menjadi Tambah Lima Jadi Lawannya Negatif Lima Seulangi Pengurangan Jadi Tambah Lima Lawannya Negatif Lima Maka Hasilnya Adalah Negatif Tiga Perhatikan Perbandingan Untuk Pengurangan Pengurangan Bilang Bulat Adalah Penjumlahan Dengan Lawan Bilangannya Kalau kita Buat Simpulan Adalah A Dikurangi B Sama Dengan A A Kurang Jadi Tambah B Lawannya Negatif B A Dikurangi Negatif B Maka Kita Tulis A A Kurang Jadi Tambah Lawan Negatif B B Untuk Lebih Jelas Mari Kita Beri Contohnya Misalnya Negatif 45 Dikurangi Negatif 5 Maka Dapat Ditulis Negatif 45 Kurang Jadi Tambah Negatif 5 Jadi 5 Maka Hasilnya Adalah Negatif 40 45 Dikurangi Negatif 5 Maka Hasilnya 45 Kita Tulis Kurang Jadi Tambah Negatif 5 Lawannya 5 Sama Dengan 45 Tambah 5 50 Yang Ketiga Negatif 45 Dikurang 5 Maka Bisa Ditulis Negatif Kurang Jadi Tambah Lawan Dari 5 Negatif 5 Sama Dengan Negatif 50 Yang Terakhir 45 Dikurang 5 Maka Bisa Ditulis 45 45 Kurang Jadi Tambah 5 Lawannya Negatif 5 Sama Dengan 40 Ingat Penjumlan Negatif Tambah Negatif Sama Negatif Positif Tambah Positif Sama Dengan Positif Maka Diambil Kesimpulan Jika Jika Tandanya Sama Maka Hasilnya Sama Tandanya Sama Maka Hasilnya Sama Tandanya Negatif 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 Positif 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 Yang Kedua Jika Tandanya Tidak Sama Maka Ini Mengikuti Angka Yang Paling Besar Jika Tandanya Tidak Sama Maka Hasilnya Mengikuti Angka Yang Paling Besar Seandainya Angka Yang Paling Besar Positif Maka Disini Positif Yang Paling Besar Negatif Maka Disini Negatif Demikian Melah Dengan Ini Misal 10 Tambah 13 10 Positif 13 Positif Maka Positif Tambah Positif Positif Kita Cek 23 Positif Karena 10 Positif 13 Positif 23 Maka Mengikuti Positif 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 Contoh Yang Kedua Negatif 10 Tambah Negatif 13 Maka Hasilnya Adalah Negatif 23 Sebabnya Apa Hasilnya Negatif Karena 10 Merupakan Negatif 13 Tiga Tiga Belas Merupakan Negatif Maka Hasilnya Pun Negatif Kesimpulannya Jika Tandanya Sama Maka Dijumlahkan Dan Hasilnya Sama Dengan Tandanya Tinggal Menjumlahkan Dan Hasilnya Sama Dengan Tandanya Kita Lanjutkan 13 Tambah Negatif 10 Sama Dengan 3 Ini Kita Jelaskan Bahwa 3 Positif Mengapa Sebab 13 Merupakan Bilangan Positif Negatif 10 Merupakan Bilangan Negatif Maka Hasilnya Adalah 3 Positif Kita Perhatikan Penjumlahan Jika Lambangnya Tidak Sama Maka Tinggal Dikurangkan 13 Dikurangi 10 Tiga Tandanya Disini Mengikuti Angka Yang Besar 13 Dengan 10 Besar 13 Maka Tidak Nya Adalah Positif Sesuai Dengan Angka Yang Besar Jadi Posisinya Positif Sebab Angka Yang Besar Adalah Positif 10 Dan 13 Besar 13 Kita Lanjutkan Semua Lebih Jelas Lagi Negatif 3 Ditambah 10 Maka Hasilnya Adalah Negatif Negatif Ini Alasannya Mengapa Hasilnya Negatif Kita Peroleh Negatif 13 Merupakan Bilangan Negatif 10 Bilangan Positif Maka Negatif 3 Adalah Negatif Ini Kita Peroleh Dari Negatif 3 Negatif 13 Ditambah 10 Angka 13 Dengan 10 Besar 13 Maka Yang Besar Negatif Maka Hasilnya Ikut Negatif Kesimpulannya Jika Tandanya Tidak Sama Maka Angka Dikurangi Yang Besar Dikurangi Yang Kecil Dan Tandanya Mengikuti Angka Atau Bilangan Yang Besar Itu Kesimpulannya Demikan Mula Pada Pengurangan Caranya Pengurangan Diubah Menjadi Penjumlahan Dengan Lawan Ingat Pelajarannya Kemarin Yang Awal Bahwa Pengurangan Itu Sama Dengan Penjumlahan Dengan Lawan Nih Negatif Pengurangan Ya 13 Dikurangi Negatif 10 Sama Dengan 13 Ditambah 10 13 13 Pengurangan Jadi Tambah Negatif 10 Lawannya 10 Maka Hasilnya Adalah 23 23 Positif Sebabnya 13 Positif 10 Positif Maka Hasilnya Adalah Positif Angka Yang Besar Positif Maka Hasilnya Positif Lanjut Contoh Berikutnya Negatif 13 Dikurangi 10 Maka Negatif 13 Kita Tulis Negatif 13 Pengurangan Berubah Jadi Penjumlahan 10 Lawannya Negatif 10 Maka Hasilnya Adalah Negatif 2 3 Sebab Negatif 13 Itu Negatif Negatif 10 Negatif Maka Hasilnya Negatif 23 Adalah Negatif Penjumlahan Dan Perkalian Penjumlahan Pengurangan Sekarang Perkalian Dan Membagian Sebelum Masuki Perkalian Dan Membagian Kita Ingatkan Kembali Bahwa Penjumlahan Dan Pengurangan Sifatnya Sama Yaitu Pengurangan Merupakan Penjumlahan Dengan Lawan Sekarang Perkalian Seperti Biasa Perkalian 10 Kali 13 Sama Dengan 130 10 Kali Negatif 13 Sama Dengan Negatif 130 Dan 10 Oh maaf Negatif 10 Kali 13 Sama Dengan Negatif 30 Perhatikan Baik Baik 10 Kali 13 Positif Kali Positif Positif Negatif Kali Negatif Positif Positif Kali Negatif 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 Kali Positif Negatif Kita Lihat Pembagiannya 130 Dibagi 13 Sama Dengan 10 Negatif 130 Dibagi Negatif 13 Sama Dengan 10 130 Dibagi Negatif 13 Sama Dengan Negatif 10 Negatif 130 Dibagi 13 Sama Dengan Negatif 10 Perhatikan Juga Ini Positif Dibagi Positif Positif Negatif Bagi Negatif Positif Positif Bagi Negatif 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 Bagi Positif Negatif Maka Kesimpulannya Adalah Jika Tandanya Sama Maka Hasilnya Positif Jika ini Positif Positif Sama Maka Positif Negatif Negatif Sama Maka Positif Jika Tandanya Sama Positif Jika Tandanya Sama Positif Yang Kedua Jika Tandanya Tidak Sama Maka Hasilnya Negatif Tidak Sama Negatif Tidak Sama Negatif Tidak Sama Negatif Tidak Sama Negatif Kita Ulangi Kesimpulannya Jika Tandanya Sama Hasilnya Positif Jika Tandanya Tidak Sama Hasilnya Negatif Sekarang Masuk Ke Soal Harian Yang Hubungannya Dengan Masalah Sehari Hari Satu Ibu Meletakkan Ikan Laut Dan Daging Di Freezer Kulkas Ketika Dikeluarkan Ikan Laut Tersebut Bersuhu Negatif Sepuluh Sedangkan Daging Bersuhu Negatif 12 Selain Daging Dan Ikan Laut Ibu Memasukkan Sayuran Bersuhu 10 Dari Dalam Kulkas Urutkan Bahan-bahan Tersebut Yang Paling Dingin Jadi Negatif 10 Negatif 12 Dan 10 Disuruh Mengurutkan Yang Paling Dingin Yang Kedua Suhu Sebuah Ruangan Diketahui Negatif 7 Derajat Celcius Setelah Penghangat Ruangan Dihidupkan Suhu Menjadi 18 Derajat Celcius Berapakah Perubahan Suhu Di Ruangan Tersebut Yang Ketiga Siti Siti Membeli Dua Kantong Plastik Permen Dengan Isi Masing-masing Plastik 30 Permen Jika Permen Dibagikan Kepada 10 Temannya Berapa Banyak Permen Yang Didapat Oleh Masing-masing Teman Membeli Dua Kantong Isinya Kantong 30 Dibagikan Kepada 10 Temannya Berapakah Bagiannya Yang Terakhir Utin Membeli 4 Kilogram Rambutan Dengan Harga 1 Kilogram 15 Rp Utin Membawa Uang Rp 90 Rp Untuk Membeli Rambutan Tersebut Dan Masih Tersisa Jika Sisa Uang Utin Dibelikan Rambutan Dengan Harga Yang Sama Berapa Banyak Rambutan Yang Didapat Oleh Utin Ini Adalah Cerita Yang Hubungannya Dengan Kehidupan Sehari Hari Mari Kita Lihat Pembahasannya Suhu Ikan Laut Negatif 10 Daging Negatif 12 Sayurannya 10 Maka Jika Diurutkan Dari Yang Dingin Adalah Yang Paling Dingin Adalah Negatif 12 Kemudian Negatif 10 Dan Yang Terakhir 10 Nomor Dua Perubahan Suhu Pada Ruangan Adalah 18 Dikurangi Negatif 7 Maka 18 Ditambah 7 Sama Dengan 25 Jadi Perubahan Suhunya Adalah 25 Derajat Celcius Yang Ketiga Banyaknya Permen Tadi memiliki Dua Kantong Berarti Dua Kali 30 Dibagi 10 Sama Dengan 60 Bagi 10 6 Jadi Masing-masing Teman Siti Mendapat 6 Permen Terakhir Harga Rambutannya Yang Dibeli Udin 4 Kali 15 60 Jika Udin Meniliki 90 Uangnya Sisanya Adalah 90 Dikurangi 60 Sama Dengan 30 Rambutan Rambutan Digunakan Untuk Membeli Rambutan Maka 30 Rambutan Dibagi 15 Sama Dengan 2 Jadi Banyak Rambutan Yang Didapat Udin 2 Kilogram Demikian Tadi Anak-anak Materi Matematika Yang Kita Pelajari Kali Ini Yaitu Dengan Materi Bilangan Bulat Baik Meliputi Cara Membaca Bilangan Bulat Menulis Bilangan Bulat Penjumlahan Pengurangan Perkalian Dan Pembagian Bilangan Bulat Serta Menyelesaikan Masalah Sehari-hari Dengan Bilangan Bulat Semoga Pelajaran Kali ini Dapat Bermanfaat Membantu Anak-anak Untuk Bisa Memahami Tentang Bilangan Bulat Pesan Terakhir Belajarlah Yang Rajin Jaga Kesehatan Semoga Sukses Selalu Terima kasih Telah bersama Dengan Bambang Sripno Masih Tetap Belajar Bersama Berpergi Ilmu Sederhana Semoga Bermanfaat Sebelum Kegiatan Kali ini Kita Akhiri Jangan lupa Untuk Menyematkan Subcribe Like Dan Share Dari Kami Mohon Maaf Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh